Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat YouTube salam ngarit kembali lagi bersama kaum channel Nah di sini kaum channel itu pagi hari sedang ngasih makan kambing guys Nah seperti biasa Mari kita absen ini ada indukan kambing kenditawe serta anaknya dan sini ada si Njaliteng Nah Njaliteng itu giginya sudah mulai poel guys alias sudah bisa dikatakan kambing masuk sah syarat kurban lebaran gaji ya ataupun lebaran Idul Adha di tahun 2024 guys Nah jadi usia si Njaliteng sekarang sudah lumayan dikatakan kambing tua guys jadi giginya itu sudah on-tags alias sudah mau copot nah sini itu ada si perawan kambing indukan kawe ada si mocha dan juga ada si kancil nah kancil sedawaan rumput dan juga ada si geseng nah dan juga ada si areng nah yang akan dibahas kamu channel adalah masalah si areng kembali nah bisa lihat sendiri itu tanduknya si areng itu pendek sebelah alias patah satu gara-gara berantem sama si geseng guys jadi yang paling banyak kasusnya itu kambing areng guys kemarin itu sakit dan sekarang itu tanduknya patah satu karena berantem sama si geseng lah untuk perbandingannya si areng itu sama si geseng itu si geseng bisa dikatakan tiga kali ukuran si kambing areng guys ataupun dua kali setengah ukuran si kambing areng kalau kita keluarkan dari kandang itu perbedaannya luar biasa dari postur tubuhnya dan juga dari tinggi badannya untuk si areng ini masih dikatakan kambing usia muda nah produksi areng ini itu kemarin dan tanduknya patah gara-gara berantem sama si geseng dan alhamdulillah itu tanduknya untuk yang sekarang itu sudah mulai kering dan tidak keluar darah nah jadi ini memang kambing di usia yang masih muda itu tanduknya masih tumbuh jadi nggak usah terlalu khawatir lah untuk kambing di usia muda kalau di usia tua kalau sumpama patah juga bisa tumbuh lagi cuma di usia tua biasanya itu pertumbuhannya lebih lambat tapi kalau kambing di usia muda itu tanduknya patah biasanya itu pertumbuhan tanduknya lebih cepat dari si si kambing tua seperti itu guys nah jadi si areng itu metalnya itu luar biasa karena bantem sama si geseng si geseng bisa dikatakan itu maskot kandang di kandang kambing angsel dan juga kambing yang paling tinggi kandang kambing angsel sendiri dan usia si geseng itu sudah poel dua pasang nah kalau si areng itu belum poel dan si kancil juga belum poel guys nah si areng ini kemarin itu sakit lumayan lama dan disuntik sama dokter dan alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali makannya sudah rapus bodinya sudah ngisi dan juga ah si areng ini bermasalah dan masalah lagi kemarin itu berantem itu jaraknya cukup lumayan banyak karena tanduknya patah patah ya ini bukan dipotong sama ngom ceral bukan ini patah kalami karena berantem siapa sih geseng itu gara-gara rebutan rumput segar guys nah di kandang angsel itu memang makanannya alami rumput-rumput segar dan juga rambanan seperti daun-daun nangka daun-daun singkong dan juga daun makoni ketapang pokoknya banyak daun pelandingan ya yang dikenal sebagai petecina itu ataupun daun pohon laban juga doya daun pohon albiso juga doyan kambingnya pokoknya serba doyan seperti itu jadi areng memang rubes ya karena berantemnya sampai geseng biasanya areng itu nyuri rumputnya si kambing geseng guys dengan cara seperti itu kemudian si kambing geseng tidak terima si areng disurduk akhirnya itu tanduknya patah seperti itu guys nah ini kemungkinan itu si areng dalam jangka sekitar tiga bulan lagi ataupun empat bulan lagi itu si areng bisa dikatakan masuk kambing dan usia apa namanya tua ataupun kohel seperti itu guys jadi untuk usia si areng sama si kancil itu tidak terlalu jauh cuma kalau si kancil itu memang ternakan sendiri dari kandang laun channel sendiri hasil kebun sendiri kalau si areng itu beli si geseng itu dulunya juga beli dan sing jaliteng juga beli si moka juga beli jadi yang asli dari ternak laun channel sendiri itu si kancil hasil ternak sendiri hasil kebun sendiri nah itu juga si kancil kemarin itu waktu kecil saudaranya meninggalkan kancilnya jadi kancil sendiri dan sekian terima kasih untuk para subscriber subscriber channel yang sudah mendukung channel ini sampai berkembang untuk saat ini Terima kasih banyak tetap semangat tetap berkarya dan tetap salam marit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati